Kapolri sebut Barada Richard Eliezer masih berpeluang kembali ke Brimob Polri. Barada Richard Eliezer alias Barada E. masih berpeluang melanjutkan karirnya di Korps Brigade Mobile, Brimob Polri. Diketahui, pada kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua, Richard Eliezer Sifonis 1 tahun 6 bulan penjara. Kepastian peluang Richard Eliezer kembali ke Brimob I. katakan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, seperti dikutip dari Kompas.com. Ya peluang, Barada E. kembali ke Brimob Polri, itu ada, ujar Sigit saat ditemui di kawasan Darmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 16 Februari tahun 2023. Sigit mengatakan, Barada Richard Eliezer harus menjalani terlebih dahulu Sidang Komisi Kode Etik Polri, KKEP, mengingat dirinya sebelumnya terlibat dalam kasus pembunuhan berencana. Sigit meminta Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam. Polri segera menyiapkan Sidang Kode Etik untuk Barada E. Kita minta tim dari Propam untuk mempersiapkan segala sesuatunya, kalau memang sudah bisa dilaksanakan, tuturnya. Adapun Vonis Richard sudah bisa dikatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap, lantaran pihak kuasa hukum Barada E dan Kejaksaan tidak melayangkan banding atas Vonis Hakim. Sementara itu, kata Sigit, Polri juga melihat harapan masyarakat serta orang tua terkait kembalinya Barada E ke Polri. Bahkan, Polri setiap harinya memantau jalan persidangan yang Barada E lalui. Ya, tentunya kan kita setiap hari juga mengikuti bagaimana perjalanan Sidang, tentunya apa yang menjadi pertimbangan Hakim tentunya kan menjadi catatan-catatan kita, jelas Sigit. Semua menjadi pertimbangan kami untuk dalam waktu dekat apabila memang yang bersangkutan sudah menyatakan menerima itu semua menjadi bagian yang tentunya nanti akan dijadikan pertimbangan bagi Komisi Kode Etik bagi institusi untuk bisa memutuskan satu keputusan yang adil bagi semua pihak, imbuhnya. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul K.Polri. Ada peluang Barada E kembali ke Brimob Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!